Relawan Parjianto Johan bakal calon legislatif Partai Hanura nomor urut 1 untuk Dapil 4 Kecomotan Tanah Sareal Kota Bogor pada minggu pagi menggelar Lomba Mancing Gratis dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Acara tersebut dihadiri anggota DPRD Kota Bogor dan para caleg sekaligus untuk menabar ikan di Kali Ciliwung. Acara Lomba Mancing Gratis yang pertama kali digelar oleh tim relawan gerakan menangkan Parjianto atau gempar di Kali Ciliwung itu disambut antusias masyarakat terutama para pemancing mania khususnya yang ada di wilayah Kecomotan Tanah Sareal Kota Bogor. Parjianto menuturkan acara mancing gratis yang pertama kali digelar ini diikuti 500 peserta dari kalangan orang dewasa hingga orang tua dan memperbutkan hadiah, uang tunai, dan hadiah door prize. Acara tersebut diisi dengan hiburan organ tunggal dan giat bersih-bersih Kali Ciliwung oleh para peserta Lomba Mancing. Kegiatan untuk menyambut pernyataan kegiatan Agustusan dan kami, ini tim saya, ini saja menghubungkan masyarakat untuk menghubungkan masyarakat di Ciliwung. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPRD Kota Bogor mengapresiasi acara Agustusan ini. Lomba Mancing di Kali Ciliwung selain untuk menjadi hiburan juga bisa menjadi pesan moral untuk mengajak masyarakat agar menjaga lingkungan dan ekosistem lingkungan yang ada di Sungai Ciliwung. Ini bercepatan di tanggal 6 Agustus 2023, saya diundang oleh Kang Parjianto Johan yang mana sebagai tokoh masyarakat dan juga tokoh pemuda di Tanah Sarial ini mengadakan suatu acara yang menurut saya sangat positif. Acara ini memang acara mancing di Sungai Ciliwung, namun pesan moralnya adalah kita menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem lingkungan yang ada di Sungai Ciliwung. Ini saya sangat apresiasi sekali, tadi kurang lebih hampir setengah ton yang saya lihat di sini ikan yang ditebarkan di Sungai Ciliwung ini, ini menandakan bahwa ikan itu memang harus kembali kepada alamnya di sungai. Namun di sini mengajak pada masyarakat yang sudah didata, tadi kurang lebih hampir 600 orang, di sini luar biasa antusiasnya, masyarakat juga memancing dan memang di sini cukup menjadi daya tarik. Acara ini diharapkan bisa menjalin silaturahmi dan kedepannya kegiatan tersebut akan menjadi agenda rutin bulanan. Dari Kota Bogor, Soehanda Abrizi melaporkan.